Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu Tumis labu siam campur telur Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga rasanya sangat enak Cocok juga buat Ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada satu buah labu siam Ini sudah saya kupas kulitnya Kemudian sudah saya cuci bersih ya Lalu potong Ini saya memotongnya Motong sedang ya Boleh diserut atau dipotong Sesuai selera ya teman-teman Setelah dipotong-potong Kemudian saya tambahkan sedikit garam Lalu diremas-remas ini untuk mengeluarkan Getahnya saja ya teman-teman Kemudian saya siapkan cabai rawit Dan cabai besar secukupnya Ini untuk tingkat kepedasannya Sesuai selera Setelah cabai Setelah cabainya dipotong serong Kemudian sisihkan Kemudian saya gunakan juga Bawang merah 4 siung Dan bawang putih 2 siung Iris tipis Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian beri minyak sedikit Tumis bawang putih dan bawang merah Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu Saya tambahkan cabai rawit Dan juga cabai besar Kemudian aduk-aduk Setelah layu Saya tambahkan 2 putih telur Yang ukuran sedang Kemudian aduk-aduk acak Ini saya tambahkan sedikit air Lalu saya tambahkan penyedap Dan garam Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur merata Dan yang terakhir Saya tambahkan labu siam Yang sudah diperas ya Dan juga sudah dicuci bersih Tadi setelah diremas-remas Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap saat ini Video ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu Dan resep Untuk setiap harinya ya Setelah semuanya Tercampur merata Kemudian saya tutup Sebentar Supaya cepat matang Setelah beberapa saat Ditutup ya Ini sudah matang Kemudian Jangan lupa Untuk dites rasa Apa yang kurang Boleh ditambahkan Karena setiap orang Mempunyai rasa Dan selera Masing-masing Ini sudah matang Kemudian angkat Dan siap Untuk disajikan Dan ini hasilnya Dan ini hasilnya ya teman-teman Tumis Labu siam Campur telur Ini membuatnya Sangat mudah sekali Dan rasanya Sangat enak Cocok juga Buat ide menu Sehari-hari Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan Happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih